Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kompok 1 akan memuparkan materi mengenai Mengapa kita menjadi bagian warga dunia Baik, disini saya akan menjelaskan materi mengenai Mengapa kita menjadi bagian dari warga dunia Karena menurut peluang alfabet dalam tutup pendidikan panjang jelas Dan keluarga negaraan 2022 Mengatakan membuah warga arjenis berita atau kota Sama seperti warga negara yang berarti Kita menjadi peserta tanpa perusahaan negara Warga global atau warga dunia adalah istilah untuk menggambarkan Rasa tanpa dijawab individu terhadap kondisi dunia secara keseluruhan Baik, alasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya Mengapa demikian? Ada dua poin penting alasan mengapa kita menjadi bagian warga dunia Yang pertama, kita menjadi warga dunia karena dunia adalah tempat kita berpijak dan tinggal Yang kedua, merupakan kuat solidaritas dan ikatan antara negara dan dunia Ada pun alasan lainnya, yang lebih tepatnya yaitu Yang pertama, adanya hak asasi manusia universal Terdapat prinsip universal tentang hak asasi manusia Yang kedua, untuk memperkuat ikatan antar negara Alasannya adalah untuk memperkuat ikatan antar negara dan membangun kesetuaan global Guna menghadapi tantangan-tantangan global Mulai dari perubahan iklim, pelanggaran hak asasi manusia Dan mobilitasi dukungan untuk mencapai kesehatan gender Oleh sebab itu, semua orang perlu berkolaborasi sebagai warga dunia Untuk mencari solusi inovatif Dan menjaga keseimbangan antar kepentingan sosial, ekonomi, dan kehidupan Dan menjaga keseimbangan antar kepentingan sosial, ekonomi, dan kehidupan Yang kelima, tantangan global bersama Kita harus bersatu untuk menjaga dan merawat dunia Seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan masalah ekonomi Yang kelima, koneksi dirita dan teknologi Yang ke-7, solidaritas dan integrasi Yang ke-8, solidaritas internasional Kita harus berkolaborasi sebagai warga dunia Untuk menangani tantangan global bersama Seperti kejadian bencana atau krisis Terima kasih